Intro Kapan dating lagi itu agak susah dijawabnya Kenapa kan? Oh iya mungkin, karena yang pertama ini kondisinya kan lagi pandemi Konservatif gitu maksudnya dalam hal pengasuhan anak gitu Jadi aku lebih nyaman kalau aku sendiri yang ngasuh dan menegang mereka Ketimbang aku serahkan ke pengasuh gitu Jadi ya gak apa-apa itu memang yang jadi kemauan aku gitu Jadi suami juga, kalau suami sih lebih terserah aku ya Dan ditambah lagi sekarang kondisinya lagi pandemi kayak gini Jadi buat aku berpikir dua kali untuk aku balik syuting Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau anak-anak sudah besar Nanti terus pandeminya juga sudah berakhir Karena sebenarnya syuting, acting itu juga baik Jadi sebenarnya aku tuh suka gitu Kadang angin, pengen acting, cuma saat ini belum dulu Ini semua masih daring ya mas Masih sekolah dari rumah, jadi online Tanya aja mana gitu Kalian mau jawab ya? Enggak 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 boleh kan? Iya Tapi pengen sekolah kan? Pengen ketemu teman-teman kan? Sebenarnya Iya, tapi masih bisa pakai laptop Iya, tapi masih bisa pakai laptop Ya, untungnya sih Bos adalah namanya Aku sih, aku aja ngerasain sih Gimana bosannya yang biasa bisa interaksi langsung sama teman-teman di sekolah Terus tiba-tiba harus cuman via laptop doang gitu Enggak dengerin banget? Kan? On school, but internet can go Iya, kadang Oh iya, kadang Belum lagi kalo online tuh tiba-tiba Sinyalnya gak bagus gitu Katanya Noah Cuman ya gak apa-apa, dijalani aja gitu ya Sabar abis gak ada pilihan kan? Aku sih gak Sebenarnya gak ada sih mas Cara untuk bikin mereka gak bosan gitu Namanya anak kecil Bosan ya, bosan aja gitu Gak usah dia apa-apa Walaupun aku udah berusaha untuk ini Ayo, Caleb Ini cuman Ya, anak-anak Apalagi Caleb ya masih 6 tahun dia Nanti dia 7 tahun Akhir bulan Juli Akhir bulan ini dia 7 tahun Jadi dari mulai tahun-laun Dari tahun Ya dari dia ukur 6 tahun tuh Dari 5-6 tahun tuh Dia udah ngerasain daring tuh Udah ngerasain online Itu susah sih Susah banget bikin mereka gak bosan Bersyukurnya Sekolah dan guru-gurunya Itu sangat mengerti kondisi kita Kondisi orang tua di rumah Dan metode belajarnya pun Itu buat aku cukup fun gitu Jadi gak bikin anak-anak ini jadi stress Itu sih membantu banget sih Karena kalo dibilang bikin gak bosan tuh gak ada Pasti ada titik dimana mereka tuh bosen Dan aku gak bisa ngapa-ngapain Paling ya aku berusaha untuk Tidak terlalu Nge-push ya Gak pernah Gak Maksudnya kalo ada Aku liat nih kondisinya Kalo mereka lagi Kayaknya moodnya gak bagus Atau lagi bosen lagi apa Ya waste lah gitu Gak bisa dipapain Paling dikasih waktu dulu Gitu Nanti ada waktunya mereka moodnya lagi oke Lagi bagus Ya baru gitu Dan so far sih gak ada yang PR-PR yang bikin mereka stress juga gak ada Cuman so far sih mereka masih bisa chat lewat Ini Lewat apa deh Kak namanya apa Iya Jadi mereka tuh di sekolahnya pakai Adalah sistem dari sekolahnya yang Memungkinkan anak-anak sesama sekolah itu Bisa ngobrol Lalu nih chat Jadi ya paling diakalin dengan Dengan itu aja Mereka apa kak ngapain aja Makan Isi waktunya makan 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 Terus Keluar Main di depan rumah Main sepeda Terus apa lagi Untungnya sih Jaraknya mereka kan gak jauh ya Mbak Rahma Makan Cuman 3 tahun Jadi masih Nyambung lah Masih bisa Main bareng Dan aku tuh sama suami termasuk Agak Agak Strik Soal penggunaan gadget Boleh ditanya sama anak-anak Hari apa Kalian boleh Main game Hari apa Kalau holiday Kalau holiday boleh Kalau lagi sekolah Kalau lagi sekolah boleh Apa Kalau libur Kalau libur sama kalau weekend kan Ya Oke weekend tuh juga termasuk holiday Jadi Kalau lagi hari sekolah itu mereka sama sekali gak main Gak main game gitu Kalau dulu peraturannya no gadgets, kecuali weekend, tapi sekarang gak bisa karena hari-harinya sekolah pakai laptop gitu kan. Jadi ya larangannya pokoknya tidak boleh main game kecuali hari libur atau hari sekolah itu pun harus dibalans dengan baca buku gitu. Jadi maksud aku jangan sampai situasi sekarang ini tuh bikin mereka jadi gadget tuh, gadget, jadi adiksi gitu. Tergantung sama gadget, game-game online tuh, nah kemarin tuh sempat tuh mereka download game-game apa kayak Roblox tuh kayaknya om-om disini pada jago-jago tuh game-game online. Nah, itu sama suamiku dilarang. Jadi mereka harus hapus semua game-game online yang belum sesuai dengan umurnya. Sudah. Sudah ya? Hapus ya. I only have Minecraft. Minecraft boleh Minecraft ya. But I want to play what I can play over to you and... Nanti di luってる lo sama ayah Have you ever bought? I can play over to me only, only for... It can play out But scenarios should be ten 8... H Terima kasih telah menonton!